Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Suara saya jelas ya Bagaimana? Bisa Tanggapi Suara saya Ya jelas Pak Oke Hari ini Saya share dulu Hari ini Kita lanjut Belajar Kemudian nanti kalian Tugasnya kelompok ya Kita lihat dulu deh tugasnya sebelum Mulai Ini di praktikum 10 ya Ini minggu ke 10 Jadi hari minggu kemarin pertemuan minggu 10 ya Sekarang praktikumnya Karena kalau sekarang pertemuan minggu depannya praktikum nanti gak nyambung Nah ini ada praktikum Api Api berdasarkan database masing-masing gitu ya Kita lihat dulu ya Nah Baterinya Kita lihat ya Ya Praktikum kelompok Ya Dikerjakan mulai malam ini Sampai batas waktu besok malam Ingat ya kelompok ya Buat dokumentasi dalam Docx Word ya Microsoft Word Kemudian uploadnya disini juga Upload file-nya Upload disini Berisikan desain database dan api Desain database-nya Boleh pakai desain database Mata kuliah Pemprograman web sebelumnya Atau kalau yang pernah ikut PKM atau apa Silahkan Yang memang sudah Punya desain database Atau misalnya PSI Ya PSI-nya boleh dipakai Ya Dan Ini desain database-nya Berarti kan Ada paling tidak ERD lah Ya Kalau DFD mungkin Panjang nanti kan ceritanya Tapi kalau punya ya bagus ERD ERD itu kan relasi tabel ya Tabel dibuat Isinya tabel apa Misalnya nih Kalau ERD Kalian buatnya Misalnya Misalnya nih tabel Tabel mahasiswa gitu ya Kan kalian buat disini nih tulisannya mahasiswa ya Kan Terus Biasanya kan bikinnya gini Biar rapi ya Terus Disini Fieldnya Misalnya ID NPM Nama Gitu ya Kemudian disini tabel lainnya Misalnya tabel Apa Dosen Ini tabel dosen Ya Kemudian dosen ini kan Mahasiswa kan punya Dosen PA Berarti kan disini ada NIDN dosen Misalnya NIDN Ya dosen kan punya NPM Nama NPM nya kan NIDN Nomor Induk dosen Nasional kan NIDN Ya Berarti kan ini Relasinya disini Betul kan Satu ke satu Misalnya atau satu kebanyak Ya Pastinya ini satu kebanyak Dan lain sebagainya Atau kalau mau lihat Kita lihat contoh ERD Nah ERD kan Pastinya kalian Sudah pernah buat ya Ini kan ada istilahnya Satu kebanyak ya One to many Ya Many to many Dan lain sebagainya Ini dibuat kelompok Ya Buat seperti ini juga bisa Ya Buat seperti ini juga bisa Itu ya Paling mudah Sebenarnya bikin seperti ini Bisa otomatis ya Kalau kalian pernah bikin Di PHP maadmin PHP maadmin tuh bisa Tinggal drag and drop Jadi visual Membuat relasi Tabelnya Itu Tapi tergantung PHP maadminnya ya Nah itu Nah Video yang Mesti kalian Tonton Hari ini Mungkin belum sempat ya Nanti ditonton dulu Ini AP JSON Untuk koneksi Database MySQL Karena saya gak jelasin lagi Kenapa saya gak jelasin lagi Kalau saya jelasin Sama aja isinya Nanti gitu ya Nanti kalian nonton Dua video yang sama Cuma ini saya Kasih sedikit Apa Pengantar Apa Overview Kesimpulannya Bahwa Ini kan Membuat AP Membuat AP Di Hosting gratisan ya Hosting gratisannya Kan kita pakai Infinity free Ya Infinity free ini Ini Infinity free ya Kemudian Ini control panelnya Seperti yang sebelumnya Sempat Saya sampaikan Ini control panel Ini cipanel Namanya ya Cipanel ini Biasanya standar Kalau kalian Sewa hosting Baik yang Berbayar Maupun yang gratis Tapi biasa yang berbayar ya Ini cipanelnya Bentuknya sama Jadi kalau kalian Biasa di Hosting gratisan Infinity free ini Tampilannya udah tau Bentuknya seperti ini Menung-menungnya Kalau kalian Sewa hosting Itu gak Sudah tidak Susah untuk adaptasi Gitu ya Kita buka Apa File managernya File managernya Ini kan sama seperti Indiexplorernya ya Jadi file kita ada disini Semua yang ada di Htdoc akan tampil Gitu ya Sama seperti Kalau kalian punya Eksam Dan Malam ini kita Pakai Eksam Alasannya kenapa Alasannya dari video Ya Ini Eksam ya Htdoc Semua yang ada di Htdoc akan tampil Di Webservernya Akan menampilkan Di internet Jadi semua folder Dan file yang ada di Htdoc akan tampil Kalau dipanggil Ya Gitu ya Nah ini Htdoc Nah maka Ini Yang akan tampil Ya Nah permasalahannya Ini kalau kita Lihat yang di hari Minggu Minggu semalam Ya Bagi yang Lupa atau tidak Mengikuti di hari Minggu Tonton videonya Videonya itu Berarti Yang mana ya Kita lihat ya Videonya Di bagian sini ya KVMD tutorial Indonesia Ini yang hari ini 12 Berarti yang 11 Oke Yang 12 ini Ini rekaman video Hari Minggu Yang bersama Aliatto Min Ini kan Jadi ditonton ini Kalau lupa Berarti Hasilnya seperti ini Ini hasilnya nih Api 2 nya Ya Sampai mana ya Terakhir Yang saya Sampaikan Sudah sampai Apinya Belum Sudah sampai Jason nya Belum Oh ini ada tugas Yang membuat api Dengan database Stabilnya Masing-masing Nah ini tugasnya Nanti Lanjut Akhir ini Ya Kalau yang sudah Berarti sudah aman Bersama dengan Menampilkan Jason nya Oh ini belum Kalian sampai Ke Jason nya Ya Oh buat Jason Ya Jadi Insert update Delete nya Sudah Hari Minggu ya Hari Minggu Sekarang Menampilkan Select Ini select nya Tapi Tampilan format nya Adalah Jason Maksudnya Jason seperti apa Kalau kita lihat Hasil tampilannya Ya Ini kan Authentication Password nya Tampilannya Seperti ini Ini tampilan Jason Kalau kita Lihat Misalnya Lihat Sumber halaman Dilihat Source Page source nya Nah Tidak ada Tag HTML nya Hanya Tampilnya Seperti Seperti Halnya Plain text Tapi isinya Format Jason Ya Sama Jadi Tidak ada Tag HTML Tag Segala macam HTML Tidak ada Disini Artinya Ini sudah Dalam bentuk Format Jason Yang siap Digunakan Caranya Ada Ada di Video 12 Ya Di video 12 Ini Ini kan Ada Tiga cara Saya buat Video 12 Itu Maka bisa Nah ini ya Caranya Ini saya Jelasin sedikit Detilnya ada Di video ini Jadi Caranya Adalah Menggunakan Menggunakan Sintag Ya Keyword Adalah Jason Encode Ya Jadi Semua data Ya Semua data Ini Dimasukkan Kedalam Array Dimasukkan Kedalam Array Kemudian Array nya Diberi nama Ya Ada array Untuk Index ID Ada array Untuk Index Udo MK Kalau ini Mata kuliah Ya Ada array Untuk Index Nama Mata kuliah Kemudian Tiga array Ini Dimasukkan Lagi Ke Array Yang baru Jadi Array Di dalam Array Nah Dipush Ya Ini array Yang Induknya Dimasukkan Array Isinya Tiga array Ini Ya Jadi Kalau di video Ini Saya jelaskan Dalam Microsoft Paint Nah Ya Microsoft Paint Nah Ini Nah Ini Ya Berarti Di menit Ke 15 Ini Saya Jelasin Return Array 0 Ya Karena Array Kan Index Nol Sampai Sekian Ya Array Return Array 0 Itu Adalah Return Return Array Return Array Return Array Jadi Setiap Return Array Dimasukkan Array Lagi Yaitu Row Array Row Array Itu adalah Ini Row Array Yang isinya Adalah ID Kode MK Dan Nama Bata Kuliah Ini Jadi Satu Array Satu Index Array Masuk Tiga Array Lagi Seperti Itu Jadi Array 0 Array 1 Array 2 Array 3 Isinya Adalah Tiga Array Seperti Itu Nanti ya Di menit Ke 15 Sekian Ini Kalian Nonton Seperti Seperti Itu Ya Baru Karena Sudah Semuanya Sudah Masuk Ini Sudah Masuk Semua Ke Return Array Masuk Lah Tinggal Di Echo Echo Itu kan Tampilkan Kelayar Tapi Dalam Bentuk Di Encode Ya Diubah Ke Format JSON Ini Adalah Bawaan PHP Ya Function Untuk Memformat Array Ke Bentuk JSON Akhirnya Echo Seperti Ini Tanpa Tanpa Ada Lagi Tag HTML Tidak Ada Tag HTML Kalau Kita Lihat View Source Tidak Ada Tag HTML Ya Bersih Jadi Bisa Dipakai Ya Bisa Dipakai Untuk Komunikasi Dengan Python Nah Selanjutnya Adalah Membuat Ininya Membuat Python Source Code Bagaimana Memanggil Ya Bagaimana Memanggil Web Ini Halaman URL Ini Untuk Diambil Diambil Apa Ini JSON Ya Cuma Masalahnya Ya Ada Masalah Kenapa Akhirnya Kita Jadinya Manggilnya Ke Local Host Karena Ada Masalah Yaitu Ya Kita Tonton Aja Videonya Masalahnya Masalahnya Di Sini Saya Perbesar Aja Ya Itu Iklan Media Keluar Nah Saat Kita Panggil Ternyata Bukan JSON Yang Dia Ambil Tapi Ada Kode Lain Ini Nampak Disini Ada JavaScript Dan Sebagainya Ya Kalau Saya Baca Disini Ya Script Decide Requires JavaScript To Work Please Enable JavaScript In Your Browser Or Use A Browser With JavaScript Support Padahal Ya Gak Ada Ini Tampilan Seperti Ini Kok Bisa Muncul Tampilan Seperti Ini Ya Saat Dipanggil Ini Vcom Unda Ini Vcom Unda RFGD API Ini Perintah Select Kebetulan Kalau Kelas Pagi Kan Ada Pakai Perintah Select Kalau Kelas Malam Tidak Ada Tulisan Perintah Select Langsung Authentication Aja Ya Karena Kalau Kalian Pakainya API2 .php Ini API API Saja .php Enggak Beda Sih Ya Kalau Mau Dicoba Semua Source Code Sudah Saya Masukkan Di Github Jadi Kalian Bisa Tinggal Copy Termasuk Database Ini API2 Config JSON Sudah Sudah Semua Termasuk Pythonnya Ini File Yang Nanti Saya Jelaskan Ini Sudah Masuk Semua Disini Tinggal Dicopy Dicoba Tapi Dikutin Videonya Dan Rata Rata Yang Kendala Itu Akibat Videonya Di Skip Skip Jadi Nonton Nonton Dulu Yang Penuh Boleh Skip Misalnya Memang Pas Bagian Yang Tidak Saya Sedang Menjelaskan Tapi Pas Bagian Menjelaskan Jangan Di Skip Nanti Malah Bingung Ya Kemudian Ternyata Ada Yang Aneh Gitu Ya Yang Tampil Malah Ini Yang Dipanggil Adalah Json Yang Keluar Malah Seperti Ini Ya Ternyata Situs Gratisan Ini Menampilkan Iklan Ya Mungkin Kalian Tidak Sadar Karena Biasanya Memang Menampilkan Iklannya Satu Kali Saja Setelah Itu Dia Simpan Dia Simpan Kukinya Di Browser Kita Dan Dia Tampilkan Lagi Nah Hanya Saja Kalau Dipanggil Melalui Apa Melalui Source Code Python Ini Kan Dia Tidak Bisa Menyimpan Cookie Jadi Dianggap Selalu Pengunjung Baru Akhirnya Dia Menampilkan Iklan Terus Dan Kita Tidak Bisa Skip Akhirnya Bukan Json Yang Diambil Tapi Source Code Iklannya Ini Iklan Ini Source Code Yang Menampilkan Iklan Pop Up Gitu Ya Mungkin Kalau Kita Coba Ya Mudah Mudah Bisa Tapi Biasanya Sudah Gak Bisa Lagi Karena Sudah Saya Coba Sebentar Ini Kalau Dienter Kan Gak Ada Saya Refresh Pun Dia Gak Keluar Iklan Tampilannya Seperti Ini Aja Karena Sebenarnya Sudah Pernah Muncul Satu Kali Iklan Saya Coba Incognito Incognito Tidak Tidak Apa Tetap Iklannya Tidak Keluar Aslinya Ada Iklannya Itu Sebabnya Mana Tadi Itu Sebabnya Akhirnya Kita Tidak Bisa Mengambil Format JSON Di Web Di URL Yang Ada Di Vcom Unda Ini Di Infinity Free Ini Infinity Free Ini Gak Bisa Kita Pakai Gak Bisa Kita Pakai Untuk Komunikasi JSON Karena Yang Diambil Malah Iklannya Itu Akhirnya Maka Kita Perlu Pindahkan Source Code Yang Ada Disini Ini Source Code Dan Database 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 Tinggal Dilekspor Kalau Mau Dilihat Mau Dijalankan Langsung Create Database Database Langsung Dimasukkan Ke Web Server Lokal Kita Yang Menggunakan Biasanya Kalau Di Campus Kita Pakai Eksam Jadi Saya Sesuaikan Pemprogram Sudah Sudah Belajar Pemprogram Web Sampai Mana PHP Sudah Gimana PHP Sudah Belum Boleh Ada Yang Bantu Jawab cros Mana PHP Siapa Yang Mau Jawab Sudah Sudah Ya MySQL Sudah 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 Pake Eksam Sudah Sudah Oke Sudah Punya Database yang jaman mata kuliah sebelumnya ya database untuk mysql Hai sudah hilang Pak sudah hilang sudah diformat ya karena udah lebaran udah lewat kan kalau lebaran selesai lebaran kan harus mulai dari nol lagi gitu ya kemarin error Pak berarti nanti kelompok nih ya saya mau nanya Pak silahkan tanya ini oh punya saya kan kemarin bisa nih yang apinya yang kebutuhin yang memunculin apa yang tebel tetap emang gelap nah sekarang saya coba lagi Pak malah muncul Pak Oh yang dari konfliknya Pak kayak koneksi sukses fully itu doang Pak pada yang dikning diklik api boleh boleh share enggak boleh share enggak biar bisa sama-sama lihat di share apa share screen kalau bisa sudah PSI sudah juga ya kalau bisa mungkin bisa sinkron dengan PSI jadi kalian nggak nggak ngerjakan dua hal yang berbeda gitu ya Hai jadi lagi ya Pak kerjanya ini lokal khas apa-apa Oh iya ya kan abinya Pak eh sebentar lah coba back coba back back nah sebentar sebentar ini tulisannya apa ya nomor nomor tiga dari atas file nomor tiga dari atas nah itu apa coba baca file for your website Oh ya oke berarti udah benar ya disini iya 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 takutnya saya takutnya malah di luar apa kalau hati dokternya ternyata udah pas terus nah ini malah dipilih jadi json nah yang terlihat api Pak klik Iya nah maka kira-kira apa diakses apinya dong nah wow kode-nya pak koneksi Oh berarti soskotnya jadi ada yang salah copy aja nanti ini coba lihat sosoknya sosoknya itu lho authenticationnya ini kayaknya soskot baru nih kemarin itu sama kan ini sudah sudah bener aja ya itu lho out nah saya sekarang coba coba ya jalankan yang tadi jalankan yang tadi tapi pakai authentication eh atau nanti kesennya dihapuslah Oh udah nggak usah pakai out deh jalan kan berarti harus perintah tuh itu perintah sama dengan selek berarti enggak harus kasih perintah enggak enggak itu dia sosoknya mana sosok ah masih bak seskut 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 kenapa hanya connection success fully karena tidak dikasih perintah dulu perintah sama dengan selek baru kan tampil seleknya itu lah perintah sama dengan selek Hai berarti nah iya sip nah coba klik situ eh ya Pak kita dengan selek tanda tanya nah oh iya iya itu aja jadi sebenarnya bisa aja harus kasih dikasih tanda dan dikasih tanda dan rest authentication sama sama dengan 888 Hai berarti Oh cara menghilangkan ini nya berarti di sini ya Pak connectionnya ya connectionnya hilangkan di ekonya itu hilangkan Hai coba Hai iya bukan Oh iya betul betul sip udah pinter Hai berarti Hai berarti enggak ada koneksi sekses pilih lagi ya karena kan sudah buat percobaan aja itu karena enggak harus ditampilkan itu aja sih apa itu enggak ada dasar ini ini dasarnya merintah ya Pak nah iya saya nambah yang ototifikasi itu di tinggi data sini bisa apa yang tadi di yang pertama nah eh 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 Hai coba kasih disitu aja saya pandu ya tinggal ketik ya lu outnya di atas hilang ya ayah out Hai sama dengan dollar underscore get ya out ya oke sekarang di lain 12 dah if book tour dalam kurung out dollar nya dulu out hai 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 sama dengan petik 1 iya ya dalam tutup kurungnya dihapus dah sekarang ke lain 39 Hai lain 39 yang kosong Hai lain tiga saya dah save Oke sekarang ini di setelah perintah ya dikasih tanda dan setelah perintah aja paling kanan aja supaya enggak ngerusak ah salah salah setelah perintah paling kanan Hai paling kanan dan out sama dengan lapang iya iya sih Hai nah coba outnya sekarang hilangkan outnya hilangkan dan nya juga hilangkan Oke nggak menjel ya itu ceritanya kan passwordnya ya jadi orang nggak bisa asal mau memanggil ini 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 letaknya enggak pengaruh jadi acak itu bisa Oh iya sama Oke berarti sudah semua ya sip Oke yang lain silahkan kalau mau nanya Hai atau saya lanjut saya lanjut dulu ya Hai jadi Hai ini nggak bisa dipanggil gitu ya maka kita harus kita harus siapkan examnya jadi yang examnya error mesti nginstal ulang ya bisa jalankan exam saya ya kalau jalankan exam kan pakai exam yang kontrol ini ya double klik terus Apache dan mysql-nya kita jalankan ya nah kemudian kita coba akses lokal host kita host istrinya ini kan ya dashboardnya apa C ini php-maadmin nya ya kalau kita klik php-maadmin ini masuk ke untuk mysql-nya kan hai 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 aku lemot padahal lokal ya ini dibuat lagi database yang tadi ya kalau mau sama dengan database latihannya ya bisa download di mana tadi github-nya ini github-nya ya buku ada gisela waduh nah ini ya jadi Hai bagian import sql ini tinggal dijalankan aja ya bisa dan di download atau tinggal di copy paste ini semua ini jalankan maka di bagian sini kan sql-nya bisa import kalau ini di download jadi dalam bentuk import sql ini bisa kalian import di sini kan import masukkan file sql-nya tadi ya kemudian kalian jalankan maka akan jadilah database yang sama persis ya seperti ini Hai tapi kalau tidak mau import ya ini copy paste aja kontrol a-kontrol p gitu ya ini bisa enggak Hai tahu di blog langsung copy gitu ya nah copy ini bisa copy jalankan di mana di sql ini sql paste tuh sama ya tinggal jalankan maka tercipta mulai dari database ini kan create database if not exist bila enggak ada hitam dia akan meng-create ini nah kebetulan ada kan kemudian setelah kredit database dia kredit tabel if not exist lagi bila tidak ada ya kemudian baru dimasukkan datanya insert itu tabel ya kemudian create lagi create apa create tabel matakuliah ya kemudian insert itu tabel matakuliah selesai jadilah dua dua tabel yang sama persis ya yang akan kita buat latihan ini dan isinya juga sama persis ya Nah selanjutnya ini juga di copy semua di download semua kan api api2 konfig tiga inilah ya yang penting adalah tiga ini kelas pagi pakai api saja kelas malam pakai api dua ya bedanya apa sebenarnya nggak beda sih bedanya cuma tabel yang dipanggil yang kelas pagi itu adalah tabel mahasiswa kalau kelas malam kalian kelas malam tabel matakuliah gitu ya nah tugas kalian itu nanti karena kelompok bikin satu api ya atau terserah lah bisa apinya banyak juga boleh eh tapi bagusnya satu dong apinya ya apinya satu nanti buat masing-masing terus digabungkan silahkan eh di apa dirembuk gimana cara membuat yang yang apa supaya kerjasamanya baik gitu ya walaupun tidak ketemu fisik gimana caranya kerjasama yang baik jadi intinya satu api isinya beberapa tabel karena contoh kita ini kan satu api satu tabel ya kita lihat satu api satu tabel sebenarnya gampang aja sih tinggal dikasih Hai apa perintahnya aja misalnya disini insert tabel apa berarti sebelahnya nanti insert tabel apa misalnya ini saya buat ya Hai ini tabel matakuliah kan saya buat insert MK berarti matakuliah berarti kalau insert Hai apa insert Hai tabel tabel mahasiswa berarti sini saya buat insert mhs nah berarti di sini tinggal insert itu mahasiswa gitu kira-kira ya jadi tinggal memperbanyak isi dari perintah ini bisa di kalian kalian apa koordinasi siapa yang buat untuk tabel tabel apa siapa buat tabel apa isinya harus ada insert select update delete empat itu ya insert select update delete udah jadikan satu maka selesai tinggal kalian buatlah disini misalnya supaya nggak bingung kalau untuk insert MK perintah insert MK adalah memanggil misalnya gini ya biasanya kalau buat buatnya di paling atas gini Hai buat manual sesam untuk dibaca sesama programmer jadi programmer bertim itu nggak bingung ini insert MK untuk untuk apa sih ya jadi kita kasih penjelasan disini insert MK insert mata kuliah ya jadi kalau insert insert mhs ya Insert mahasiswa gitu jadi ini manual yang nanti mempermudah kalau kalian bekerja secara tim ya karena nanti pada dasarnya kalau kalian sebagai programmer ya bekerjanya pasti secara tim ya silahkan yang menanya Hai ada lanjut ya selanjutnya maka ini sudah di localhost semua sudah di localhost maka saya bisa panggil saya coba dulu panggil di localhost karena file yang ada di sini ini saya nggak save ya file yang ada di api api2 dan config ini saya masukkan di localhost nya adalah di bagian htdoc kalau saya silat terserah kalian mau bikin apa gitu ya ini kan sama ya api api2 config import SQL nya ya nah config nya juga harus di edit juga karena user password dan server namenya pasti beda kalau secara default kalau localhost exam server namenya adalah localhost ya kalau sebelumnya kan server namenya apa panjang itu ya jadi secara default server namenya harus localhost user namenya juga secara default root dan passwordnya kosong ini password kosong ya bukan spasi ya kosong ya nul kemudian database nya database yang kita buat tadi kebetulan database nya nggak saya ubah namanya namanya yang ada seperti di hostingnya itu ya episode 22 sekian sekian si akad kalau kita lihat di localhost karena terciptanya juga gitu episode sekian sekian si akad ya gitu jadi database namenya tetap passwordnya yang kita sesuaikan dan server namenya localhost udah ininya nggak ada saya berubah ya seperti tadi sama ya yang tadi apa ekko koneksi berhasilnya juga sudah saya apa kasih komentar jadi nggak nggak tampil lagi maka kita coba jalankan disini localhost karena foldernya adalah lat tadi ya lat nah ini dia sama ya saya coba tak api dua kosong kenapa kosong karena harus pakai authentication berarti saya kasih disini tanda tanya parameter out sama dengan 888 gitu ya enter nah itu tampil maka ini yang nanti kita mau coba ya ini copy ya Hai ya selanjutnya ambil file get jason.py ini yang sudah saya siapkan ya penjelasan detailnya cara tiga kembali ke Hai video yang mana tadi video yang ini ya ini saya jelaskan detail ya tidak saya jelaskan lagi karena apa apa kalian bisa nonton ini ya penjelasannya sederhana kok intinya hanya menampilkan mengambil data eh dari localhost ini ya sekarang saya tinggal ganti ini ya ganti localhost lat2 api authentication kalau sebelumnya kan saya pakai api satu sekarang saya pakai api dua ya api dua saya jalankan ya tampilannya nih sudah dalam bentuk jason kemudian kalau mau dibuat rapi saya nggak hanya print data ya tapi ada 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 keyword untuk membuat tampilan rapi ya jason jason dan inden tiga maksudnya inden tiga itu adalah inden tiga adalah field kita kolom tiga ada tiga kolom kita ada tiga yaitu ID kode MK dan nama mata kuliah ada tiga berarti saya buat indennya tiga gitu ya ya kemudian ini nggak saya rubah saya jalankan nah jadinya rapi kan tapi ini nggak kita gunakan sebenarnya karena kita nggak menampilkan hanya menampilkan seperti ini kan kita nanti menggunakan isi datanya untuk di operasi file misalnya login nanti kan kita ya hari minggu berarti setelah kalian presentasi ya beberapa kita lanjut untuk membuat tampilan di piton tampilan di piton tv ya tv md nya tampilan login nanti loginnya kalau di klik misalnya nih saya buat tampilan login ya ya saya buat tampilan login sementara ya oke oke lanjut ya jadi nanti kita buat tampilan login seperti ini kan pakai tv md ya ada login ya standar lah login user password user password ini apa ini buttonnya login gitu ya login ya kan nanti ini memanggil pakai piton tadi memanggil localhost kita ya localhost kita yang isinya adalah api tadi ini api kita api api yang ada selectnya misalnya gitu kan ini api kita yang api api kita yang di localhost ya gimana caranya kalau mau nanti kalau misalnya PSI atau TA kan nggak boleh localhost ya harus online namanya juga misalnya berbasis web ya harus online nggak boleh localhost kalau mendevelopnya boleh localhost tapi saat mendemo programnya nanti harus online karena infinity free itu sudah jelas nggak bisa maka ya kalian mau nggak mau sewa yang berbayar gitu ya jadi tinggal alamatnya aja diganti disini gitu ya 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 kemudian ngambil select untuk user password kan lalu dikembalikan lagi kan dalam bentuk jason dikembalikan dalam bentuk jason disini diolah lah oleh piton apakah usernya sama apakah passwordnya sama sama sih seperti proses login yang pasti kalian pasti pernah membuat form login dalam web ya sudah pernah atau belum yang sudah pernah boleh angkat tangannya saya mau tahu yang sudah pernah boleh angkat tangannya belum pernah semua ngasak bikin login form pakai web ya jadi waktu belajar web yang dipelajarin apa dong silahkan yang mau disapa yang mau jawab waktu web pernah nggak bikin form login udah pernah sih pak cuma ya lupa karena habis lebaran nggak bisa login nggak bisa nggak apa-apa nanti kita ulang lagi ya kita ulang lagi sebentar ya ya nanti kita ulang lagi tadi bayangannya seperti inilah nanti kita sama-sama kan bikin lagi seperti ini nah itu gunanya api yang dalam localhost yang kita buat ini yang pertama untuk login nah kemudian di sini kan ada sign up ya biasanya atau daftar gitu kan selain login kan ada daftar kan di sini login 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 ini daftar kalau di klik daftar masuk lagi ke api tapi dengan perintah yang bukan selek kalau ini kan perintah selek seleknya untuk tabel misalnya ke perintahnya adalah selek tabelnya kan tabel login misalnya selek login misalnya ya ini keyword perintahnya kalau yang di sini daftar adalah oh sebelum daftar bukan langsung masuk ke api ya ini saya hapus biar ada bayangan kita bersama masuknya ke form baru ini kivya kivy md ya login masuknya ke form kalau mau dibuat bagus misalnya di sini kita buat tampilan di sini kan button button yang pernah kita pilih kita pelajari bagaimana membuat button terus ada tombol-tombolnya di sini kan di sini ada login ada perintah lain-lainnya gitu ya daftar masuk ke sini ya daftar masuk ke sini ya ini form form pendaftaran sign up berarti ada text field text field untuk isian ya isian misalnya nama lengkap alamat dan lain-lain lah untuk form pendaftaran gitu ya kemudian ada tombol daftar gitu kan ini tombol daftar artinya kalau ini di klik tombol daftarnya dia akan memanggil lagi ke sini api yang sama jadi apinya satu aja tapi keywordnya bukan select login kita buat misalnya adalah insert 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 login gitu jadi kita akan mendaftar nih insert login mendaftar jadi kalau sudah daftar bisa login nah itu kira-kira bayangan apa yang akan kita buat hari minggu dan hari Senin minggu depan ya maka sebelum ini kita buat kalian harus buatkan dulu malam ini sampai besok saya tunggu kalian buat database nya kalian itu secara kelompok jadi kalian diskusikan ya jadi diskusi koordinasi layaknya kalian nanti bagaimana membuat satu program tapi berkelompok ya jangan sampai yang satu buat yang satu bantu doa yang satu enggak tahu kemana gitu ya akhirnya sama aja tugas kelompok apa dikerjakannya satu orang ya ya jangan sampai seperti itu nah kalau sudah ini saya coba udah selesai kalian harus coba nih ya jadi saya recap videonya ditonton yang ini ya ya atau video yang saya yang malam ini nanti ditonton ulang ya kemudian mulai diskusi kelompoknya udah berapa orang terserah tapi jangan sampai enam orang lah kalau enam orang itu bikin apa nanti ya satu kelompok terserah lah ya ya kemudian yang dibuat adalah tugasnya ini ya tugasnya ini ya dokumentasi .exe kalian buat ERD nya ya ya ERD upload disini berisikan desain database dan relasi relasi tabelnya Pak kalau sudah hilang zaman dulu gimana ya buat ulang gak apa-apa minimal ada tabel login ya karena akan kita pakai kan tabel loginnya dan tabel lainnya terserah berapa banyak terserah kalau gitu boleh satu dong ois pokoknya terserah semakin sedikit berarti nilainya juga semakin sedikit semakin banyak nilainya juga semakin banyak gitu ya pokoknya terserah nilai tergantung kalian ya untuk setiap tabel karena saya minta kalian juga belajar membuat relasi maka buatlah relasinya nanti kalau bingung gimana boleh tanya di WA ya tanya di WA membuat relasi diulang lagi mata kuliah sebelumnya dan oh iya PSI sudah sampai mana ya boleh cerita PSI nya kalian yang diajarin apa yang ditugaskan apa karena ini berhubungan dengan TA tugas akhir silahkan yang mau bantu jawab PSI belajar apa dan tugasnya apa sampai minggu ini siapa mau jawab 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 gimana si masih bab 3 awal-awal bab 3 awal-awal oke berarti sudah ketemu judulnya ya judul sudah dasar teori sudah kan nah bab 3 awal-awal pas 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 aja ya kan bab 3 itu kan membuat desain sistem tuh ya minimal kalian sudah punya desain gak harus lengkap tapi paling tidak ada satu tabel untuk login dan tabel lainnya terserah ya kemudian ada relasinya relasi itu seperti apa tadi sempat saya tunjukkan disini ya ERD ERD nih ERD kembali ke manajemen basis data lah udah belajar kan manajemen basis data ini apa nih kalau mau lihat lokal apa mau lihat PHPM admin nih caranya itu kalau gak salah disini nih desainer desainer ini bisa buat relasinya tapi tergantung nah itu sudah jadi tinggal copy paste atau tinggal apa print screen jadi gak capek-capek bikin gak capek-capek bikin gambar lagi kan tinggal relasinya nih kebetulan gak ada relasi ya jadi nanti tarik garis relasi disini ada caranya bikin relasi bagus kok ini ya create relationship kalian nanti TA juga sebenernya bikin ini cuma jarang sekali ada yang pakai ini karena jarang yang tahu gitu ya ya mungkin juga gak sempat disampaikan waktu mata kuliah ini copy paste aja sudah selesai print screen aja print screen saya print screen ya print screen masukkan paste jadi deh tapi ini tinggal diperbaikin dikit lah gambarnya saja misalnya kan ini saya berarti saya tinggal pakai ini doang tuh ya kan tempel di word kasih penjelasan ini tabel ini database apa tabelnya isinya apa untuk membuat sistem informasi apa jadi deh gitu ya ini jadi tanpa harus bahkan gak saya ketik-ketik lagi kan jadi bagus lah gimana oke itu kira-kira berarti malam ini kalian harus diskusi bersama teman-teman buat kelompok ya ya eh sebentar ini saya share screen gak oh iya untung lah kelihatan ya oke sebelum saya sebelum saya tutup silahkan yang mau tanya nggak nggak ada sudah semua baik kalau sudah semua tetap kalau misalnya eh ternyata ada pertanyaan tadi lupa gitu ya boleh langsung WA saya di grup atau Jabri saya gitu ya malam ini juga boleh jadi malam ini kembali bikin timnya bikin kelompok kemudian diskusikan mau melanjutkan PSI nya siapa yang mau nanti dibuat tabelnya jangan lupa minimal ada satu tabel login karena hari minggu kita akan utak atik tabel loginnya kalian masing-masing berarti kolomnya bisa beda-beda tuh tapi minimal kan harus ada user password namanya juga login kalau gak ada user gak ada password gimana oke yang paham untuk tugasnya angkat tangan yang paham tugasnya angkat tangan satu aja yang paham yang lain gak paham dua aja yang paham tiga empat oke tiga aja iya oke saya anggap sudah mewakili semuanya udah banyak ya ingat ya jangan lebih dari enam ya kalian bisa bikin kalian bisa bikin meet sendiri ya itu berarti besok dokumennya aja yang dikumpul ya pak doknya aja iya doknya aja doknya ya word sama anggap aja itu nanti kalian untuk referensi kalian untuk bab tiga kalian karena bab tiga kan juga bikin ERD kan gitu jadi nyambung ini puji pak iya gimana puji hantok pak iya silahkan puji berarti programnya harus sudah siap dulu kalau minggu nanti kan kalau minggu kan kan saya itu dulu saya saya dulu yang buat nanti kalian tinggal nyontoh iya kan seperti biasa kemudian saya upload kemudian saya upload ke ke mana ke sini iya kan ayo kurang apa coba tinggal copy paste rubah sedikit iya kan oh gitu pak berarti dokumen itu penjelasannya aja berarti ya pak ya iya sama relasi-relasinya gitu ya sama relasi ini iya kan kolomnya apa iya kan kan nanti minggu tinggal mempraktekkan apa yang saya praktekkan gitu kan tapi berdasarkan tabel dan database masing-masing gitu secara kelompok juga ya baik pak berarti nunggu contoh dari pian dulu kan pak ya nanti hari minggu itu kan bagaimana cara bikinnya segala macam koneksinya segala macam kan pak ya betul betul tapi ada tapi lagi banyak sekali tapi nya nih ini apinya harus sudah jadi api yang ini loh sudah jadi apinya adalah insert select update oh oke kalau itu hampir jadi pak woy mantap kan tinggal rubah-rubah sedikit kan ya sesuai nama tabel ini juga bagi-bagi tugas karena mungkin tabelnya nanti ada 3 atau 4 gitu kan berarti siapa membuat tabel yang mana untuk insert update delete atau ada yang bagian insert nya ada yang bagian update nya ada bagian delete nya ya anggaplah kalian membuat tim programmer ya dulu ya zaman saya kuliah dulu semester berapa ya saya pak dui pak dui yang ngerjar kalian PSI siapa lagi ya dapat proyek padahal masih kuliah gitu dapat proyek bikin sistem informasi gitu terus jadi makanya sampai sekarang pun apa kita kita sampai sudah tua pun masih berteman baik kan gitu karena sudah biasa kerja dengan tim nah kalian cobalah mumpung masih kuliah bikin tim anggaplah ini proyek apa software house kalian gitu ya kalau sudah terbiasa sama seperti ngeband ya sudah sama-sama tahu apa posisi masing-masing gitu kan nanti mengerjakan program kalau ada proyek atau apa atau nanti kalian bekerja di mana itu jadi sudah punya koneksi teman-teman kalian gitu itu kira-kira itu kira-kira ya baik pak saya tutup ya nanti boleh diskusi di WA sampai disini selamat malam selamat mengerjakan ingat waktunya sampai besok malam jam 11.59 langsung upload berkelompok gak boleh lebih dari 6 dan tabelnya minimal minimal ada tabel login tapi jangan satu login saja terserah yang lainnya dan ada relasi minimal ada login dan relasi kalau ada relasi berarti tabelnya harus lebih dari satu itu sampai disini selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh